Halo guys, ini adalah Samsung Galaxy S10 Plus Ini adalah AR emoji yang ada di Samsung Galaxy S10 Plus Gimana? Cukup akurat gak ini mulutnya? Ya menurutku ya cukupan lah, yang penting animasinya cukup bagus Sebelum kita masuk ke reviewnya, saya ingin menyinggung bahwa harga dari Samsung Galaxy S10 Plus ini ada 2 varian Yang pertama adalah versi second hand, itu di kisaran Rp 7.200.000an Kalau versi barunya itu sekitaran Rp 8.000.000an Jadi bagi kalian yang tertarik untuk membeli Samsung Galaxy S10 Plus ini, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi di bawah Dan apakah Samsung Galaxy S10 Plus ini masih layak digunakan di 2021? Mari kita mulai dari desainnya Dan in case, kalau kalian lupa apa yang akan didapatkan di dalam boxnya Ini cukup lengkap, ini kalian akan mendapatkan casing, buku manual, sim ejector, fast charging, USB Type-C, dan yang terakhir ada Airborne EKG Ini nice banget, ini lengkap sekali Untuk desainnya, Samsung Galaxy S10 Plus ini meskipun keluaran tahun 2019 Ini masih terbilang desainnya cukup kekinian Karena konsep punch hole seperti ini, ini adalah salah satu keuntungan beli flagshipnya Samsung Karena dari segi desain, Samsung menjadi salah satu pionir desain smartphone Android Dan kemudian untuk dia guna layarnya, tadinya saya kira bahwa S10 Plus ini cukup besar Ternyata menurut kebutuhan saya pribadi, ini tidak terlalu besar juga Karena ukuran layarnya ini 6,4 inci Dan untuk bodinya ini cukup tipis dan cukup ringan Ini di kisaran 175 gram Dan untuk layarnya, ini salah satu layar Android terbaik yang pernah saya lihat ya Tidak hanya sudah menggunakan Dynamic AMOLED HP ini juga sudah terproteksi oleh Corning Gorilla Glass versi ke-6 Dan di bagian belakangnya Corning Gorilla Glass versi 5 Dan untuk resolusinya, ini yang membuat saya impress ya Ini sudah mendukung 2K alias QSD Oleh karena itu, gambar yang dihasilkan dari layar Samsung Galaxy S10 Plus ini juara Tajem dan colorful Tapi sedikit masukan, terkadang karena layarnya terlalu gonjreng Ini memang kadang skin tone-nya ini berlebihan ya Ini terlalu over ya Buktinya kulit saya lebih terlihat putih di layar S10 Plus ini Dan kemudian untuk output dan input-nya ini juga termasuk yang paling sadis ya Karena ini masih ada headphone jack 3.5mm Dan sayangnya ini adalah versi terakhir Galaxy S yang menggunakan headphone jack ini Dan di sebelah kanan ada power button Di sebelah kiri ada volume rocker up and down Dan ada tombol big spin-nya Dan yang terakhir di bagian atas ini ada sim tray yang sudah mendukung hybrid Yang selanjutnya adalah untuk fitur-fitur flagship dan sertifikasi di Samsung Galaxy S10 Plus ini Ini cukup lengkap sekali Ini sudah ada NFC-nya Sudah ada wireless charging plus reverse wireless charging Kalian bisa mengecas HP lain dengan HP ini Ini cukup keren sekali Dan yang terakhir sudah ada ini ya IP68 Water and Dust Resistance 1.5 meter per 30 menit Itu lengkap sekali Jangan ditanya lagi untuk sertifikasi dan fitur-fitur flagshipnya Dan kemudian untuk software-nya Samsung Galaxy S10 Plus Ini untuk update-an terakhir Ini saya lihat 5 Desember 2020 Baru beberapa hari kemarin Jadi emang masih di-maintain ya Untuk update software-nya Ini nice sekali Dan tampilannya dengan One UI ini Menurut saya dari penampilannya, dari locks-nya tidak terlalu norak Ini simple Ya karakter dari Samsung UI ya Dan saya cukup suka dengan looks dari Samsung One UI ini Tidak hanya di situ saja Ternyata di fitur kameranya juga Ini juga ter-update juga Seperti sudah ada perekaman Pro Baik itu foto dan video Plus ada perekaman audio omni ya Kalian bisa memilih audionya Untuk tipe perekaman front atau back Atau bahkan perekaman dari segala jenis arah Atau semua jenis arah Jadi ini nice sekali untuk masalah update software-nya Karena dari tadi sudah ngomongin software-nya Bagaimana dengan hasil kameranya Dan untuk hasilnya Walaupun saya bukan pencinta selfie HP ini bisa bikin kalian cantik secara instan Dan untuk dynamic range-nya juga bisa ter-handle dengan baik Ini langitnya tidak terblown out Ini cakep sekali untuk kamera depannya Menurut saya pribadi ini sudah lebih dari cukup Ini benar-benar instagramable untuk kamera depannya Dan untuk kualitas videonya Check it out 4K 60fps di kamera depan Samsung Galaxy S10 Plus Hasilnya bagus banget guys Menurutku bagus sih Bisa 4K 60fps Dengan harga 7 jutaan Menurutku bagus banget Langitnya juga tidak blown out Malah menurut saya Untuk hasil kamera depan dari Samsung Galaxy ini Lebih bagus daripada iPhone Kalau iPhone itu penyakitnya Adang-adang langitnya blown out Tapi di sini bagus banget Untuk hasil kamera depannya Mantap Dan ada mode live focus ya Ini di kamera depan dan belakangnya Jadi backgroundnya bisa blur seperti itu Mantep banget sih Ini walaupun cutting edge-nya tidak cukup rapi Tapi gimmick-nya cukup bagus Ini serius dan bagus banget sih Dan kemudian untuk hasil kamera belakangnya Ini sudah dibekali dengan 3 setup kamera Lensanya itu wide, super wide, dan telepon Hasilnya bisa dibilang Ini panci, colorful, dan warnanya cukup pop Tapi terkadang sedikit over ya Saturasinya Jadi kesannya agak terlalu di edit Tetapi ini justru praktis ya Bagi kalian yang tidak terlalu suka edit Gambarnya langsung bisa di upload di Instagram Tapi ini preferensi masing-masing sih Tapi kalau saya pribadi Saya suka dengan image processing Yang ada di Samsung Galaxy S10 Plus ini Dan ini adalah perekaman 4K 60fps di lensa utamanya Kalau di lensa ultrawide-nya belum mendukung 4K 60fps Dan stabilannya ya berkurang sedikit ya Jelas lah ya 4K 60fps Tapi untuk kualitas videonya ini mantep banget guys Detail, sub, dan colorful juga ya Kita cek autofocusnya Mantap seriusan ini guys Harga 7 jutaan kualitas videonya Seprima ini Dan ini adalah hasil dari kamera lensa ultrawide-nya ya Ini 4K 30fps Kalau yang 4K 60fps Hanya di kamera utamanya ya Tapi so far bagusnya Ini stabil juga Dan langitnya ini biru banget Hasilnya saya suka sekali Dengan Samsung Galaxy S10 Plus ini Kamera belakangnya mantap Dan dynamic range-nya juga bagus juga Mantap juga ini Kita langsung ngecek bagaimana Kualitas ininya Apa itu namanya? Kamera Lensa tutam zoomnya Langsung kita switch Dari ini ya Dari lensa ultrawide Lensa wide Dan telephoto Mantap kali Dan kemudian untuk performanya Ini sudah menggunakan Exynos yang versi 9820 Dengan fabrikasi 8nm Lamp 8GB Internal storage 128GB Dan baterainya ini 4100mAh Ini untuk 2021 Masih sangat mumpuni sekali Tapi yang saya komplain Dengan adanya pembagian chipset yang berbeda Antara versi Asia, Korea, dan Amerika Ini saya sedikit kecewa ya Karena dari ketahanan baterai Versi Exynos ini sedikit agak kurang Dibandingkan dengan versi Snapdragon-nya Tetapi tenang Karena ini versi yang S10 Plus Ini di 4100mAh Ini saya bisa memakai seharian ya Untuk Samsung Galaxy S10 Plus ini Dengan screen on time rata-rata sekitar 6-7 jam Not bad lah Untuk baterainya Dan kita masuk ke kesimpulannya Jadi Samsung Galaxy S10 Plus ini Menurut saya pribadi Dari apa yang sudah saya sebutkan tadi Seperti baterainya ini sudah bisa tahan seharian Video kababilitasnya ini sudah mendukung 4K 60fps Baik di kamera depan dan belakang Dan untuk performanya juga sudah cukup mumpuni Oh iya yang terakhir update software-nya ini sangat luar biasa ya Ini fitur-fitur dari Samsung Galaxy Note 20 Ultra pun Sudah disematkan di Samsung Galaxy S10 Series ini Jadi menurut kalian gimana nih Samsung Galaxy S10 Plus ini Apakah kalian pengen beli X flagship di tahun lalu Atau kalian pengen beli HP dengan versi terbaru Let me know in the comment section dan below Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Dewi Gadget Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out